Bu Agnes, kita tadi mendengar pernyataan dari Jampidum, Pak Fadil, Sumhana yang mengatakan bahwa jaksa yang menangani kasus Ferry Sambo ini tidak memerlukan safe house. Ini adalah masukan dari Komisi Kejaksaan sebenarnya. Alasan yang kemudian memastikan bahwa para jaksa ini tidak perlu lagi safe house, apa Bu? Karena kami menjamin integritas dan loyalitas dalam menangani perkara Sambo sehingga kami tidak perlu adanya safe house bagi jasa-jasa kami. Karena apa? Karena perkara yang di Jampidum ini tidak hanya perkara Sambo saja, tetapi banyak perkara lain yang mesti kami selesaikan. Kalau seandainya dimasukkan ke safe house, jadi pekerjaan yang lain mungkin akan terkendala dengan adanya safe house tersebut. Itu jawaban hebat. Justru dengan adanya safe house bisa terkendala, Bu? Pekerjaan kami sangat banyak, Pak, di sini, di Ohorda. Jadi tidak hanya perkara Sambo saja. Sehingga kalau adanya safe house, berarti mereka ditempatkan di suatu tempat sehingga tidak bisa menangani perkara lain. Karena kami banyak menangani perkara lain, kami tidak memerlukan safe house. Karena saya dan teman-teman dan Pak Jampidum menjamin integritas dan loyalitas jaksa yang menangani perkara ini.